Hai tampilannya lebih menyenangkan di TV dan sangat lancar ya ini lihatlah tidak blur blur lancar dan enak ditonton ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Husni busro terima kasih sudah klik videoku ini mohon dukungannya dengan subscribe channel saya buat yang belum subscribe dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan beribu-ribu terima kasih pada kesempatan yang kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Oppo ke TV tentunya dengan menggunakan aplikasi Miracast yang bisa kita download atau install lewat Google Playstore ini dia Google Playstore nya dan ini dia aplikasinya seperti ini aplikasinya kita coba klik ini di aplikasinya saya belum download sekarang saya mau download atau meng-install dulu aplikasinya ini aplikasinya Miracast Wifi display jadi saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Oppo dengan menggunakan aplikasi Miracast ini dia aplikasinya kita download dulu aplikasinya buat yang belum download silahkan download terlebih dahulu ini aplikasinya gratis ya atau free bisa kita download atau kita dapatkan lewat Google Playstore seperti ini aplikasinya ini aplikasinya miracast sudah saya install selanjutnya kita ke TV-nya di TV-nya kita ambil dulu remote TV-nya ini TV merek saya merek Polytron tetapi merek lainnya tidak masalah ini cuma merek saja Oke selanjutnya kita pilih short ini ya kita for dulu kita pilih untuk mengganti ke HDMI karena kita menggunakan HDMI di TV jadi kita pilih aja short yang ada di remote ini yang warna putih Oke kita klik saja atau kita pilih saja selanjutnya kita arahkan ke HDMI 1 karena saya menggunakan HDMI 1 klik enter atau Oke jadi kita menggunakan HDMI untuk menghubungkannya ya seperti ini ini tampilan any case di HDMI TV ku selanjutnya tinggal kita ambil saja handphonenya yang akan kita hubungkan ke TV kita buka dulu handphonenya karena saya pola handphonenya ini dia aplikasinya kita buka saja aplikasi Miracast kita tunggu seperti ini aplikasi-aplikasinya saat kita download kita skip-skip saja Oke selanjutnya cara menghubungkannya kita klik connect jadi kita klik connect saja lewat miracast-nya di kita konekin dan kita aktifkan saja Ayo kita tunggu dan any case-nya terbaca kita lihat dulu any case-nya ini any case-nya terbaca BF7B612C Oke kita klik saja Ayo kita tinggal tunggu saja HPnya akan terhubung ke TV jadi cuma menggunakan aplikasi Miracast bisa menghubungkan HP Oppo ke TV seperti ini dan otomatis HP Oppo-nya pun tersambung ke TV tinggal kita kembali saja kita kembali-kembali atau kita tekan di tengah aja otomatis seperti ini selanjutnya kalau yang terhubung dengan internet Wifi maupun paket data kita bisa menikmati YouTube seperti ini jadi saat kita membuka aplikasi YouTube seperti ini di TV pun mengikutinya seperti ini kita geser-geser saja di TV juga mengikuti seperti ini jadi kita bisa menikmati YouTube dari HP tampil di layar TV yang layarnya lebih lebar pasti sangat menyenangkan buat ditonton rame-rame daripada di HP Oke coba kita buka satu video ini kita buka saja dan tampilan di TVnya pun masih kecil saat saat kita menontonnya untuk membesarkannya tinggal kita perbesar saja di HP seperti ini jadi pakai layar lebar di HP HP otomatis di TV pun lebar seperti ini Oke jadi jangan khawatir tampilannya bisa lebar jadi bisa menyenangkan sekali hai oke Ayo kita coba video-video lainnya biar Apakah benar ini sangat efesien Hai ini sangat lancar ya coba ini kita coba buka video lainnya jangan cuma satu video atau kita coba buka video anak-anak agar anak-anak betah di rumah Hai dan tidak terlalu main HP terus bisa menonton di TV karena di TV pasti lebih menyenangkan karena layarnya lebih besar dan bisa nonton bersama-sama ini coba saya film Doraemon ya kita perbesar saat di HP HP perbesar juga seperti ini di TV juga besar tampilannya lebih menyenangkan di TV dan sangat lancar ya ini lihat lancar jadi kalau yang enggak lancar kemungkinan tuh antara dua any case-nya atau dari HP-nya kebanyakan lancar ke diusahakan HP-nya semakin bagus HP-nya semakin lancar juga ya jadi kalau semakin bagus HP-nya semakin lancar tampilannya di TV seperti ini Hai tapi kalau HP-nya HP biasa sih enggak terlalu tapi lebih bagus lebih bagus juga layar di TV-nya seperti ini Oke kita kembali lagi apakah benar-benar lancar saatnya kita buka lainnya look lainnya juga ya video-video lainnya juga Oke kita ganti video lagi Apakah benar-benar lancar ini lancar ya tinggal nge-lag di TV ya Hai dan any case-nya juga jangan beli yang abel-abel mendingan beli yang sedikit mahal kayak aku ini beli di harga sekitar 150 tetapi hasilnya sangat memuaskan sudah pakai lebih dari dua tahun dan lancar dan sangat aman baik HP maupun TV-nya karena ini mirroring ya tidak terhubung langsung dari HP ke TV dengan kabel jadi ini sangat aman Oke kita coba Dragon Ball kita berbesar tuh kita berbesar layar di HP otomatis di TV juga berbesar seperti ini tuh gimana pasti menyenangkan sangat lancar videonya HD kualitasnya oke kualitasnya bagus seperti digital TV digital seperti ini tampilan juga mirroring jadi cuman nampilin dari HP ke TV jadi sangat bagus kita blur blur lancar dan enak ditonton ya ini saya coba agak lama biar benar-benar memastikan emang ini benar-benar lancar tidak nge-lag ya oke jadi sangat puas menggunakan ini menggunakan any case dan juga aplikasi Miracast seperti ini ini aplikasi Miracast bisa digunakan di HP apa saja ya silahkan coba saja tapi kalau HPnya belum support mirroring nggak akan bisa jadi khusus yang mudah support aja kalau yang belum support bisa menggunakan aplikasi lainnya ada di videoku lainnya yang cara menghubungkan HP Samsung j2 frame itu belum support mirroring jadi bisa tapi menggunakan aplikasi coba aja tonton videoku yang lainnya jangan khawatir apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen saja kalau saya bisa menjawabnya install saya jawab dan maaf apabila masih banyak sekali jadi kesalahan ini suaranya dari TV ya dan untuk volumenya juga dari remote maupun dari HP jadi semakin besar semakin menyenangkan suaranya juga di HP enggak ada atau suaranya pindah ke TV jadi di HP diam di TV yang ada suaranya seperti kita nonton DVD saja dan ini lebih praktis daripada DVD karena ini tanpa menggunakan kaset ya oke maaf sekali apabila masih banyak kesalahan mohon dukungannya dengan subscribe buat yang belum subscribe Oke selanjutnya cara mematikannya kita ke aplikasi tadi ya ke aplikasi miracastnya kita ulangi ini aplikasi miracastnya ini free atau gratis kita klik connect untuk mengeluarkannya dan kita matikan saja mirroringnya seperti ini kalau sudah mati selanjutnya kita tinggal kembali saja tenang saja ini sudah keluar atau kita close saja ini tampilannya kembali ke sini ke any case di HDMI selanjutnya kita tinggal pindah saja ke TV kembali ini sangat cocok buat yang TV nya digital karena bisa ada yonton YouTube tanpa menggunakan STP ya terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh